Antam sendiri melihat tren dari harga emas saat ini seperti apa sih gitu kan? Ini up and down, ya memang nanti akan all time high, nanti akan turun tipis-tipis gitu ya. Tapi kalau dilihat dari rekord yang akan terekam di sepanjang tahun ini akan seperti apa nih ya? Mas Kuto dari sitenya Antam. Ya dari beberapa analis yang kita acu di tahun 2024 ini, kami masih sangat yakin bahwa harga emas akan bertengger ya, bertahan di 2.000 dolar per troy onsis. Saat ini sudah mencapai di 2.300 ya, bahkan kemarin sempat 363 dolar per troy onsis. Jadi ini sangat positif buat produsen emas baik di sektor mining maupun di kami di sisi trading karena ini memberikan insentif buat produsen emas untuk menggarap potensi-potensi emas marginal yang kalau harga emasnya tidak setinggi sekarang, kemungkinan front-front tabangnya tidak bisa dioperasikan karena cash cost mungkin yang lebih tinggi. Sehingga momentum harga sekarang itu men-trigger banyak pelaku industri emas untuk mulai melirik ya, menggarap kembali sumber-sumber tambang emasnya. Begitu juga kami di sektor hilir gitu. Oke, kalau sekarang ekspektasi kalau dari Antam gitu, dari para analis Antam melihat kemungkinan opportunity-nya harga emas ini bisa ke level berapa sampai dengan akhir tahun ini? Probability bisa ke 2.400 atau bahkan lebih dari itu? Jadi ada upgrade target gitu ya kalau dari Antam? Sampai dengan saat ini kami masih berpegang secara konservatif di acuan RKAP kita di mana harganya masih sekitar di 2.000 dolar potensi emas untuk kisaran harga sampai dengan akhir tahun nanti. Jika harga tersebut bergerak di atas angka tersebut, itu akan menjadi upside buat Antam. Nah dari Antam sendiri dengan fluktuasi yang tercinta hasil kalau 2.000 berarti kan sebenarnya underpriced dari price atau harga yang terbentuk sekarang ya berarti ya Mas Kunto ya berarti targetnya adalah sebenarnya sangat konservatif padahal sebenarnya harganya sudah sangat agresif posisinya melambungnya. Nah ini bagaimana sih Antam sendiri mengelola resiko, fluktuasi mungkin ya harga yang mungkin saja bisa terjadi begitu di kemudian hari? Ya sebagaimana komoditi produk, jadi memang harga komoditinya sangat fluktuasi ya sangat tergantung pada bagaimana situasi geopolitik dan perekonomian global. Nah Antam sendiri memiliki polisi untuk bagaimana kita bisa senantiasa memonitor pergembangan pasar sehingga kita bisa segera menyesuaikan strategi dan operasi kita dalam rangka untuk bisnis yang lebih prudent. Dan kami tentunya sangat percaya bahwa permintaan emas ini akan stabil sampai dengan akhir tahun dimana masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan investasi dalam bentuk emas karena memang terbukti mampu melindungi kekayaan kita sebagai investor gitu, sebagai individu maupun masyarakat gitu. Jadi kami mengharapkan bahwa target yang sudah dicanangkan ini bisa dicapai mempertimbangkan bahwa adanya tren kenaikan permintaan secara global. Nah ke depannya Mas Kuto ada rencana-rencana mungkin kalau tadi sudah dikasih tau kan dari sisi produk, dari sisi penambahan store gitu ya untuk lebih memudahkan masyarakat membeli emas gitu ya. Apa sih sebenarnya rencana dari sisi ekspansi mungkin produksinya, mungkin investasi tambahan atau mungkin permintaan dengan permintaan yang terus meningkat mungkin akan lebih lagi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang momentum mulainya berinvestasi emas saat ini seperti apa Mas Kuto? Ya kita dalam banyak marketing communication kita, kita membantu untuk mengedukasi masyarakat bahwa investasi emas adalah investasi yang jangka panjang. Tujuan utamanya bagaimana kita bisa melindungi kekayaan kita agar tidak tergerus oleh inflasi dan adanya volatilitas harga akibat ekonomi, situasi ekonomi dan politik yang tidak terprediksi di masa mendatang. Nah salah satu bentuk inovasi dan antisipasi kita atas tren kenaikan harga maupun permintaan saat ini adalah bagaimana kita ingin memudahkan konsumen mendapatkan produk-produk antam logam mulia baik melalui jalur distribusi yang sudah ada saat ini maupun beberapa inovasi yang sedang kita siapkan khususnya bagaimana tadi ya emas digital ya bagaimana masyarakat bisa memperoleh emas kemudian menitipkan emasnya kepada kita agar tidak perlu repot menyimpannya di rumah. Itu salah satu hal yang sedang ingin kita kembangkan tahun ini.